Itu foto dua, ada foto ketiga disini. Air Baswedan juga. Ini kayaknya emang Mas Anies ini nge-fares banget sama kakeknya sendiri. Nah ini buku-buku juga saya tadi sekebetulan sempat observasi. Banyak banget buku-bukunya dan karya-karya klasik segala macam ini Mas. Dan masih banyak yang dalam bahasa Arab juga ya. Ya ini ada bahasa Arab, bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Empat bahasa. Nah ini maksudnya kan kakeknya Mas Anies ini diplomat dulu ya. Nah nggak terinspirasi Mas. Jurnalis, betul. Jurnalis, kemudian jadi diplomat karya-karya ke Mesir itu kan. Jadi betul. Jadi ini ada foto keempat tuh kakek saya disitu. Ini adalah buku-buku warisan beliau. Jadi ketika beliau wafat, saya SMA kelas 2. Waktu itu beliau mewariskan sekira-kira 3500 buku. Untuk zaman orang masa itu, ya punya buku 3500 agak banyak. Berarti kan bener-bener memanfaatkan politik etis ini ya. Betul, kakek saya itu termasuk generasi itu yang dapat smartphone atau didak ya. Karena sekolah resminya tidak panjang. Nah beliau jurnalis, sastrawan yang kemudian mewariskan buku-buku. Nah buku-buku ini kemudian disimpan jadi perusahaan di Jogja. Ini tadinya di Jogja. Kemudian beliau tinggal di sebuah rumah. Ketika revolusi dulu dipinjami di Jogja. Dan ketika beliau wafat, nenek kami wafat. Rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi sampai akhir rakyatnya beliau tinggal di rumah pinjaman itu sebetulnya. Rumah sewa itu. Nah buku-buku ini kemudian kami bawa ke sini.